Intro Ikhwati billah azzanillahu ta'ala wa iyaakum jami'an Jadi jelas ya bahwa memang Kata Asyih Muhammad Ibn Sali' al-Untaybin rahimahullah Allah SWT itu memiliki sifat dohak tertawa Tertawa Allah itu tidak sama dengan tertawa makhluk Nah itu Jadi jangan sampai Oh tertawa Pak Ustaz Berarti sama dengan kakak manusia Jangan Tidak begitu ya Tidak begitu di azzanillahu ta'ala wa iyaakum jami'an Jadi Tertawa yang sesuai dengan Bijalalihi kemuliaan Allah Wa'adhamatihi dan keagungannya Gak mungkin kita semisalkan Tertawa Allah dengan tertawa makhluk Enggak Karena gak mungkin kita mengatakan Bahwa Allah memiliki mulut Atau gigi Atau yang serupa dengan hal demikian Gak Gak mungkin kata Asyih Lakin Nusbitu ad-dohaka lillahi ala wajihin yaliqubihi subhanahu wa ta'ala Tetapi Kita menetapkan Tertawa bagi Allah Ya Ala wajihin yaliq Sesuai dengan Hal yang layak Ya Sesuai dengan kelayakan Allahu ta'baraka wa ta'ala Jadi tertawa Allah gak sama dengan tertawa makhluknya Nah itu dia Ya Baik Kita lanjutkan Fa'idha qala qail Kalau ada yang mengatakan Kalau ada yang mengatakan Mestilah Penetapan sifat tertawa bagi Allah itu Akan menyamai Akan menyerupai makhluk Jadi ada yang mengatakan Nah Kalau kalian ahlusna wal jamaah Menetapkan sifat tertawa bagi Allah Maka itu otomatis sama dengan makhluk Haa Gitu kan Ada yang mengatakan begitu Faljawab Faljawab Maka jawabnya bagaimana Layal zam'an yakuna mumah silan lial makhluk Gak mesti sama Gak mesti semisal Dia dengan makhluk Meskipun Kita tetapkan bagi Allah sifat tertawa Mereka kan mungkin memulainya begini Manusia kan besar tertawa Ya Allah tertawa Sama dong Kita katakan Maknanya kita ngetahu Maknanya tertawa gitu kan Tapi kaifiyahnya bagi Allah gak sama Ya Bagaimana yang tertawa Allah itu Gak akan sama dengan Tertawa makhluknya Ya Karena Allah s.w.t mengatakan Li'anna ladhi qala yadhaq Huwa ladhi unzila alihi qawluhu Ta'ala Karena yang mengatakan Allah itu tertawa Dia pula yang diturunkan kepadanya Firman Allah Laisa kamit lihi syai'u Wahu wassami'ul basir Tidak ada yang semisal bagi Allah sesuatu apapun Dan dia maham mendengar Dan Allah maham mendengar Lagi maham melihat Kepada siapa yang diturunkan pertama kalinya Kepada Nabi Nabi yang bilang juga Tadi Allah tertawa kan Nabi juga diturunkan ayat ini kan Iya Nah begitu Berarti kan Kalau memang Apa ya Nabi sudah sampaikan Begitu ya Kita imani aja Jadi sebenarnya enak ya Dengan ayat ini ada Laisa kamit lihi syai'un Wahu wassami'ul basir Semua yang membantu kita Untuk memahami asma' dan sifat ini Sebagaimana mestinya Gitu ya udah Mau dibilangnya begini Mau bilangnya begitu Kita imani aja Udah Tuh Allah mahamdulillah mengatakan Gak akan pernah serupa kok Mau apapun itu gitu Ustaz kayak nyerempet-nyerempet Persis benar nih kayak makhluk Iya Nyerempet-nyerempet mau apapun Tetap aja Kembali kepada Laisa kamit lihi syai'un Wahu wassami'ul basir Selesai Selesai Sebagaimana Anda menetapkan Allah punya samak dan punya basor Manusia juga punya samak dan punya basor Kan begitu kan Tapi pasti Anda bilang Ya samak dan basor Allah kan gak sama Ustaz dengan samak dan basornya manusia Begitu juga Anda harus mengatakan Dengan sifat itu dohak Gitu loh Bahwa tertawa Allah gak sama Dengan tertawa makhluk Selesai Apa masalahnya Nah kadang-kadang kita ini kan Bisa kita lurus berakidah Dalam beberapa sifat Tapi kita tidak bisa lurus Dalam berakidah dengan sifat yang lain Seperti tadi tuh Sifatul nuzul Banyak orang yang ingkar Ya yang turun itu bukan Allah Tapi rahmatnya Nikmatnya segala macam Ya Seperti sifatul farah Enggak Ya Seperti sifatul tohak Enggak juga Jadi ya Allah ya Rabbi Sulitnya kita berakidah itu Payahnya kita berakidah Kenapa? Karena kita tidak berakidah Sebagaimana aqidatul salaf Sebagaimana yang dipahami Dan diyakini oleh sahabat Oleh tabi'in Dan tabi'un tabi'in Kita selalu menyamakan Allah sih Dengan makhluknya Itu masalahnya kan Coba Alisa kami selisya Ini jadi dalil terkuat kita Dalam surah surah ayat 11 ini Mau apapun dikatakan oleh Allah Atau dikatakan oleh Rasulnya Terkait dengan asma Apa namanya Sifat Terutama sifat datiyah Maupun sifat filiyah Ya Allah kita imani Atau selesai Apa yang masalah disitu? Seperti ada mengatakan Tangan Allah Ini udah kita bahas ya Mungkin nanti ke depan Akan ada hadis lagi Terkait dengan itu Seperti sifat tangan Kan udah kita bahas Dalam kitab ini Dari ayat-ayat Al-Quran Allah SWT memiliki Dua tangan Bahkan dalam hadis dikatakan Dua-dua tangan Allah itu kanan Dalam hadis lain dikatakan Tangan Allah itu Satu kiri, satu kanan Gimana coba? Bagaimana kita mengkompromikan hadis itu? Dalam hadis kan Allah SWT mengatakan Dengan tangan kanannya Allah SWT Melipat Melipat langit Dan mengatakan Annal malik Annal malik Annal jabbarun Dalam hadis itu dikatakan Annal malik Akulah raja Dimana orang-orang yang takabur itu? Dalam riwayat yang berikutnya Dikatakan Atau dalam satu riwayat itu Dikatakan Allah SWT melipat bumi dengan tangan kirinya Annal malik Dan mengatakan Annal malik Saya adalah raja Annal jabbarun Dimana orang-orang yang takabur itu? Jadi bagaimana kita mengkompromikan ini hadis? Dengan hadis ini Satu mengatakan Satu kiri, satu kanan Satu mengatakan Dua-duanya kanan Gimana? Ah Pak menjamaknya Mengkompromikan seperti ini Kata para orang-orang Gampang Gampangnya bagaimana? Maksudnya Allah SWT memiliki Dua buah tangan kanan itu Dua buahnya tangan kanan Allah itu kanan Maksudnya itu Tangan kanan yaitu Suka memberi Ya Allah SWT itu Sangat Apa ya? Sangat sayang kepada hambanya Sangat peduli dengan hambanya Allah SWT maha memberikan rizki Maha menyayangi Maka Sifatnya itu Ya Ya Apa namanya ini? Sifatnya itu Sifat Tangan kanan ini kan Yang memberi Yang apa Begitu kira-kira Sementara kita katakan Ada tangan kiri dan tangan kanan Ya namanya memang Namanya ada kanan Ada kiri gitu Tapi dari sisi Apa namanya ini? Sifatnya dia Sifat Apa namanya ini? Dia ini adalah Sifat yang penuh keberkahan Kenapa? Karena Allah SWT itu Sangat penyayang Suka memberikan rizki Pada hamba-hambanya Dan seterusnya Dan seterusnya Jadi gak Gak ada pertentangan kan? Walaupun dikatakan tadi Satu kiri, satu kanan Dua-duanya kanan Bagaimana menjamaknya? Menjamaknya begitu Begitu ya Bahwa memang Yang dimaksud dengan kanan Disini maksudnya Allah SWT itu Sangat sayang Kepada para hambanya Maha memberikan rizki Begitu Ada pun kiri dan tangan Ini penamaannya Begitu ya Jadi maksud saya bahwa Kita Apa ya Terkait dengan asma Dan sifatnya Menghadapinya begitu Dia harus selesai Jangan kita Mencoba untuk Memahami sendiri Yang pada akhirnya Kita sesat Gitu kan Pada akhirnya kita sesat Jadi intinya bahwa Tidak mesti Ada kesamaan Mestipun kita menetapkan Sifat tautohak Sifat tertawa bagi Allah Ya Allah SWT dengan demikian Dia akan sama dengan makhluknya Gak mesti demikian Karena Allah sudah Menutup Setelah itu Sudah memagarinya Dan ayat ini Dan ayat ini sebenarnya Membantu kita loh Dalam memahami Asma dan sifat Sehingga kita gak akan Lagi mikirnya Yang ada yang aneh Oh yang begini Bayang-bayangkan kita Ya bayangkan gak apa-apa Tapi kan dikunci Dengan ayat ini Dari sisi yang lain Nabi Sallallahu Alaihi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun Tidak akan berbicara Dalam perkara seperti ini Kecuali dari wahyu Nabi juga gak berani kok Bila Allah tertawa Ya Kenapa? Karena itu perkara yang gaib Kalau bukan karena ada dalilnya Nabi gak akan bicara kan Karena itu perkara yang gaib Dan ini bukan perkara-perkara istihadiyah Yang bisa saja Nabi bersihat disitu Yang bisa saja Rasul bersihat disitu Alihi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kepadanya Salawat dan salam Tercerahkan Jadi Artinya apa? Artinya bahwa Disini tidak Lama jalli istihad Tidak ada ruang Untuk beristihad gitu Ini semuanya dalil dan wahyu Yang Allah SWT sampaikan Dan Nabi kan gak mungkin juga Main-main dengan perkara ini Allah tertawa gitu Ya kalau bukan ada dalilnya Nabi gak akan nyampaikan Gitu ya Ini bukan permasalahan istihad Yang terkadang Dilakukan oleh Nabi Sallallahu Wasallam Kemudian Allah mengakuinya Ada semikian itu Atau tidak Bukan Ini bukan Mabdaknya ini Bukan mabdak istihad Gitu loh Jadi permulaannya ini Bukan mabdak istihad Tapi ini adalah Mabdaknya adalah Mabdak al-wahyi Gitu loh Dari awal Kalau wahyu Kalau wahyu Mana ada Boleh beristihad lagi Ya Jadi tidak ada Istihad dengan dalil Tidak ada lagi istihad dengan dalil Kalau ada dalil Mana pula dibuka ruang istihad Begitu ya Tapi inilah perkara Yang goib Yang diterima oleh Rasulullah Dari jalan wahyu Jadi intinya bahwa Ini perkara yang goib Dan gak mungkin juga Nabi Sallallahu Wasallam Menyampaikan hal itu Ya Sembarangan Begitu ya Istihad-istihad semata Yang nanti akan ada Perbaikannya dari Allah Akan ada teguran Segala macam Enggak Memang mabdaknya ini Bukan mabdak istihad Bukan dimulai dari istihad Enggak Memang mabdaknya Sedari awal Sudah wahyu Jadi sehingga Tidak ada Kemungkinan lagi Untuk berubah Kenapa? Karena memang ini Adalah dia wahyu Dari Allah Bukan istihad Nabi yang kadang-kadang Bisa benar bisa salah Yang akan dikoreksi oleh Allah Azzawajal Enggak Begitu kan Kita lanjutkan Ikhwati Allah Wa Iyakum Jadi intinya bahwa Nabi Sallallahu Menyatakan Allah itu tertawa Memang begitu Adanya Tapi lagi-lagi Kita katakan Tertawa Allah Enggak sama dengan Tertawa makhluknya Itu intinya Kalau ada yang mengatakan Yang dimaksud dengan Tertawa disini Al-Rido Oke Karena kenapa rasanya Tertawa disini Maksudnya Karena manusia Apabila Rido Tentang sesuatu Senang dari sesuatu Dia akan gembira Dan dia akan tertawa Jadi Menurut mereka Inilah karena ketakutan Mereka Terhadap dengan Sifat-sifat Apa namanya Sifat-sifat Pilih Seperti ini Mereka akan Lari Tunggang langgang Gak berani Menghadapi yang beginian Gak berani Gak tahan mereka Apa masalahnya Karena Nabi yang mengatakan Kalau gak Nabi yang mengatakan Kita juga gak berani Mengatakan begini Nah Kalau dia mengatakan Maksud dengan Tuhik disini Adalah Rido Rido Kesenangan Kenapa? Karena manusia Bila dia Rido Tentang sesuatu Maka dia akan Senang dan gembira Dan tertawa Manusia kan itu cirinya Coba dia dapat Untung banyak Urusannya lancar Dia akan apa? Dia akan senang Tertawa Dan akan terlihat Ekspresi di wajahnya Ekspresi kesenangan Dan sebagainya Gitu kan Baik Dan dia maksud dengan Rido juga Yaitu pahala Atau menghendaki pahala Sebagai mana dikatakan Hal itu oleh Ahlu ta'atil Yaitu orang-orang Yang mengingkari Asma dan sifat Bagaimana kita menjawab Mereka ini? Bagaimana kita menjawab Yang mereka maksudkan Dengan Tuhak itu Senang itu Dengan maksud dengan Tuhika tertawa itu Adalah senang Karena memang manusia Bila dia merasa Kesenangan Dia akan gembira Dan akan tertawa Dan ada juga Yang mengatakan Dan maksud dengan Rido disitu Adalah Asawa pahala Atau Atau Menginginkan pahala Begitu ya Itu Apa namanya ini Yang mereka katakan Jadi intinya mereka Enggak menetapkan Sifat Tuhak Itu intinya Jadi mereka mengatakan Bahwa Yang dimaksud dengan Tuhak disini Adalah Rido Kesenangan Kesenangan Ataupun Pahala Maka bagaimana kita menjawab Sebagai Mereka dikatakan Dari ahlu Ta'til demikian Faljawabu Maka jawabnya Anna kula Maka kita katakan Ini adalah bentuk penyimpangan Ini adalah bentuk Apa namanya ini Penyimpangan Perubahan Lilkalimi Terhadap Perkataan Perkataan An mawadi'i Dari tempatnya Jadi ini melencengkan Ini menyimpangkan Ya Perkataan Dari yang sebarusnya Gitu Apa yang Apa yang Melandasi kalian Sehingga kalian Mengatakan Yang dimaksud dengan Rido Adalah Asawa pahala Jadi kan ada Mengatakan tadi Yang dimaksud dengan Rido disini Adalah pahala Apa Ya Ada yang mengatakan Dimaksud dengan Rido Pertawa Ada yang mengatakan tadi Di awalnya Dimaksud dengan Dohika Yaitu tertawa Itu Rido Dimaksud dengan Rido Pahala Gitu kan Nah Kata Asyih Muhammad Al-Fatih Merahimahullah Pernyataan seperti ini Mengandung tahrif Yaitu merubah Ya Merubah dan Juga Melencengkan Lilkalimi Dari perkataan-perkataan An mawadi'i Dari yang seharusnya Juga Menteri yang seharusnya Tengok Juga Menteri yang seharusnya Menteri yang seharusnya Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Begitu Terima kasih telah menonton 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 Ya Darah itu kan Karena memang Ya 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 Itu orang yang dibunuh Ya Ya Tentang darah Dia tidak benar Taksir juga menonton Benar Ya Yahudi dan Nasara Ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ya 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 Ya